Di dalam kitab disebutakan yang lain, orang yang dimana membaca zikir la ilaha illallah, itu bergetar aras. Inna lillahi amudan ahmar, Allah subhanahu wa ta'ala beisi tihang. Yang tihang ini singkunulan, warnanya ahmar, habang. Andaknya ujung tihang yang di atas, di aras, bertajakan. Dan bawahnya ini intangan hud. Hud itu adalah kalau bahari ikan hud. Yang ternyata dilapis bumi yang ketujuh diandak Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil galal abdu, seorang hamba yang berucap, La ilaha illallah, itu ikan hud tadi bergetar. Akhirnya tihang ahmar ini pun bergetar, sampai arasnya berguncang. Ehtazal aras, arasnya berguncang, Allah bicara. Eh, hud setop, munyawa guncang, aras hancur kena alam. Jaka bahasanya tak? Ujar, hud tadi, ulun kada hendak setop. Uskun jalla ta'ala. Jangan berguncang lagi. Ulun kada hendak setop, kecuali pian ampuni, orang yang berucap. La ilaha illallah, ghafarallah lahu. Maka Allah maampuni, lawan orang yang membaca. La ilaha illallah, hanyar berdiam hud tadi. Kadang lagi berguncang, arasnya pun tenang setelahnya. Ini diantara kalabihan orang yang zikrullah. La ilaha illallah, mengampunkan dosa. Dosanya, kecuali yang dosa besar, taubatan nasuhah.